Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ma'rifat banjar dimanapun saudaraku berada Semoga rahmat dan hidayah daripada Allah senantiasa menyertai dimanapun engkau berada Puji syukur karir Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah hingga kita dapat berjumpa lagi di channel ma'rifat banjar ini dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu terjurah keharibaan nabi kita nabi Muhammad Rasulullah salallahu alaihi wassalam beserta sahabat dan kerabat liau hingga yaumil akhir adapun pada kesempatan ini kesempatan kali ini tentang video ini bermakna huruf makna huruf di dalam sholat ma'at huruf di dalam sholat adalah ma'at huruf di dalam sholat itu keluar daripada huruf asma Allah bersifat bersama sifat-sifatnya sempurna oleh sebab yang demikian ma'at sholat itu berbagai terbagi menjadi empat bagian yang pertama berdiri yang kedua rukuk yang ketiga sujud yang keempat duduk yang pertama adalah berdiri batul yang kedua adalah rukuk yang ketiga adalah sujud yang keempat adalah duduk yang pertama berdiri berdiri hurufnya adalah alif sifatnya adalah api api artinya sifat jalalullah meliputi ia dua perkara yang pertama kuat dan yang kedua adalah lemah kuat adalah Allah lemah adalah sifatnya hamba dan yang mempunyai kuat dan lemah itu adalah kudrat dan iradat Allah ini artinya si hamba tidak memiliki daya dan upaya kuat dan lemah tetapi kuat hamba itu karena dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan lemahnya hamba karena dilemahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga ini berarti tatkala berdiri betul itu dilenyapkan ke semua perbuatan nafsu hamba itu dan inilah hakikat diri berdiri jadi ketika berdiri itu menunjukkan sifat nafsiah yaitu satu ujud dalam arti menyatakan kidam dan baka jad'allah subhanahu wa ta'ala yang kedua rukuk rukuk hurufnya lam awal sifatnya adalah angin angin yang artinya adalah sifat jamalullah meliputi ia dua perkara yang pertama tua yang kedua muda tua adalah daripada Allah yang awal muda adalah daripada hamba yang diciptakan artinya tua dan muda itu ialah kudrat dan iradat Allah ini berarti hamba itu tidak mempunyai muda dan tua karena hamba itu mudanya dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tuanya pun dituakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga adanya namun hamba itu hanya pernyataan kekuasaannya saja dan tatkala rukuk itu hilang lenyap segala yang namanya nama hamba itulah hakikat rukuk jadi ketika rukuk itu menunjukkan sifat salbiah yaitu kidam baka mukhalafatul lil hawadis kiamuhu binapsihi dan wahdaniyat dalam arti kata menyatakan eshajat Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga sujud sujud hurufnya lam akhir sifatnya adalah air arti air adalah sifat kuharullah meliputi dua perkara yang pertama hidup dan yang kedua adalah mati hidup adalah jad Allah subhanahu wa ta'ala mati adalah hayat hamba yang mempunyai hidup dan mati karena hidupnya itu dihidupkan oleh Allah dan matinya itu pun dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga namun hamba itu hanya membentukannya saja dalam arti kata tatkala sujud itu hilangkan segala sifat hamba itulah sebenarnya hakikat daripada sujud jadi tatkala kita sujud itu menunjukkan sifat ma'ani yaitu hayat ilmu kodrat iradat sama bahasa dan kalam dalam arti dalam arti kata menyatakan jad dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala keempat duduknya huruf ha duduknya huruf ha sifatnya tanah artinya tanah adalah sifat kamalullah meliputi dua perkara ada dan tiada ada itu adalah jad Allah tiada itu adalah wujud hamba dalam arti kata mempunyai ada dan tiada itu adalah kodrat dan iradatnya Allah juga adapun hamba itu tidak mempunyai ada dan tiada karena adanya itu diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tiadanya itu pun ditiadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga sahabat maripat banjar dimanapun engkau berada namun hamba itu hanyalah pembentukannya saja ini berarti tadkala duduk itu hilangkan lenyapkan ke semua wujud hamba itu karena hamba itu tidak sekali-kali mempunyai wujud hanyalah kenyataan pada jad Allah subhanahu wa ta'ala saja yang ada jadi tadkala kita duduk itu menunjukkan sifat maknawiyah yakni sifat hayun alimun qadirun muridun samiun basirun dan mutakalimun yang berarti menyatakan serupa jad Allah semuanya demikianlah hakikat kita dan jika tidak ada hakikat kita sedemikian di dalam sholat itu sudah tentu sia-sia saja kita penyerahan kita kepada Tuhan Sang Maha Kuasa inilah rukun yang diperlihara di dalam sholat redo diserahkan kepada jad Allah semoga bermanfaat salah dan hilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kita bersama akhir kalam wabilahi tupiq wal hidayah sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati